Minggu pagi, 15 Agustus 2021, ratusan warga mendatangi sentra vaksinasi COVID-19 Merdeka di Polsek Pasar Rebo, Jakarta Dumur. Warga yang ingin vaksin COVID-19 membawa foto kopi kartu keluarga dan foto KPKIP. Setelah mendaftarkan diri, mereka lalu mengantri di depan loket screening untuk pemeriksaan kesehatan. Ratusan warga ini bakal menerima vaksin COVID-19 AstraZeneca dan Sinovac. Vaksin Sinovac dikhususkan bagi penerima dosis tahap kedua, serta untuk anak-anak dan ibu hamil. Sementara vaksin AstraZeneca untuk warga penerima tahap pertama dari usia 18 tahun ke atas. Bisa jelaskan hari ini kegiatan vaksinasi COVID-19 Merdeka ini, berapa banyak yang sudah diterapkan? Untuk hari ini ya, kita lihat animu masyarakat terhadap vaksin ini ya, baik AstraZeneca maupun Sinovac yang vaksin kedua. Kalau AstraZeneca, vaksin pertama kita utamakan. Kita lihat sudah banyak, ini sekitar ada 200 lebih. Antusiasa warga ini baru terjadi hari ini atau sudah sering terjadi Pak? Untuk di Polsek ini hampir rata-rata setiap hari demikian. Hampir rata-rata setiap hari, mulai dari vaksin pertama sampai vaksin ke hari ke-15. Pak, untuk vaksinasi Merdeka di Polsek Pasarabu ini menyediakan kuota berapa banyak Pak? Kita rata-rata kuotanya 200 per hari. Per hari 200? 200 per hari. Pak, ini pelaksanaan vaksin ini sendiri, ada berapa tenaga vaksinator yang diterjunkan Pak? Untuk vaksinator ya, kita rata-rata satu tim itu enam merelawan. Baik dari pelaporan, observasi, screening, baik dokternya rata-rata enam. Pak, ini ditambah oleh relawan-relawan dari Polsek maupun dari kelurahan. Pak, ini untuk anak saja atau untuk dewasa kah? Keseluruhan. Artinya umum Pak ya? Untuk umum. Pak, syaratnya apa saja Pak untuk warga yang... Kita fotokopi KTP DKI, kita prioritaskan KTP DKI. Pak, untuk yang warga luar DKI tetap bisa vaksin di sini? Sementara untuk saat ini kita cek dulu apa kita, kota kita. Kalau memang tidak memadai, kita terima. Kalau memang tidak, kita sampaikan. Terima kasih Pak Marbun. Terima kasih Pak Marbun. Terima kasih Pak Marbun.